Peralih ke berita selanjutnya, Saudara. Menjelang pelaksanaan pilkada serentak pada Desember mendatang, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah menggelar rapit tes masal untuk anggota pengawas tingkat kecamatan hingga desa. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dan juga petugas dalam pelaksanaan pilkada bebas dari COVID-19. Sebanyak 365 anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan dari mulai pegawas kecamatan dan panitia pegawas desa PPD melakukan rapit tes di rupa sakit umum daerah Kajen. Peserta rapit tes yang terdaftar sebanyak 365 orang tersebut terdiri dari 5 komisioner Bawaslu, 57 orang pegawas kecamatan dan 258 panitia pegawas desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan jajaran petugas pengawasan sampai ke desa supaya siap melaksanakan tugas dan bebas dari COVID-19. Komisioner Bawaslu, Ulil Albab mengatakan dengan adanya rapit tes masyarakat dapat merasa lebih aman, nyaman, dan tenang ketika ada anggota Bawaslu yang bertugas di lapangan. Ulil mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu dituntut untuk berada dalam keadaan sehat. Nantinya jika ada petugas yang reaktif akan dikarantina serta melakukan tes lanjutan melalui dinas kesehatan. Kalau untuk konteks pengawas desa, karena masa tugasnya itu beberapa bulan, kalau misalnya nanti ada yang kemudian tidak kena reaktif, misalnya nanti itu hanya mereka harus karantina, jadi tidak ada kena mundur. Berbeda dengan kemarin teman-teman PPDP karena mereka hanya satu bulan dan akan bersinggungan dengan masyarakat, PPDP itu kalau reaktif ya berarti nanti diganti, diganti untuk PPDP yang lain. Upaya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi merupakan wujud integritas Bawaslu dalam melaksanakan pilkada yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020 mendatang. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tegah